Secara sekelompok anak muda di Blitar, Jawa Timur menunjukkan perhatiannya pada sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mereka membuat konten berisi kesaksian sejumlah veteran dan juga foto bersejarah langka untuk diunggah ke media sosial. Sejarah tidak membuatmu kuno, namun justru membimbingmu pada kemajuan. Moto itulah yang dipegang erat sekelompok pemuda di kota Blitar, Jawa Timur. Yang peduli akan sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Album Sejarah Indonesia atau ASRI berdiri sejak tahun 2020. Mereka terus menggali cerita sejarah kemerdekaan dari sejumlah veteran yang ada di Blitar. Mereka rutin mendatangi para veteran setiap bulan untuk menjenguk sekaligus mendengarkan kisah. Utamanya veteran pejuang kemerdekaan terlebih dahulu karena usianya sudah 90 tahun ke atas, mas. Jadi seperti yang tadi saya katakan, bahkan saat ini sudah ada sekitar 10 veteran yang meninggal. Bayangkan saja cerita-cerita perjuangan ini tidak akan pernah diangkat oleh bangsa kita. Jadi mungkin 5 tahun, 10 tahun lagi, beliau-beliau ini sudah tidak ada. Inilah momen untuk kita untuk mengangkat cerita perjuangan mereka seperti itu. Cerita itulah yang kemudian diabadikan ASRI di media sosial seperti Youtube dan Instagram. Tak hanya kesaksian para veteran, akun media sosial mereka juga memuat foto-foto dan informasi soal sejarah kemerdekaan yang jarang muncul ke publik. Pengarsipan sejarah melalui media sosial menurut mereka dinilai lebih efektif mengenalkan sejarah kepada anak muda. Winanto Soekarja, Kompas TV, Blitar, Jawa Timur. Untuk membahas seperti apa sepak terjang sekelompok anak muda yang peduli akan sejarah, sudah bergabung bersama kami ada Ruli Agassi, ketua kelompok album Sejarah Indonesia atau ASRI. Selamat malam Mas Ruli. Selamat malam Mbak. Senang bisa berbincang dengan Mas Ruli yang peduli dengan sejarah, apalagi untuk anak-anak muda saat ini. Dari mana ide awal membentuk kelompok peduli sejarah ini di era sekarang yang sulit sekali untuk mendapatkan mungkin foto-foto asli dan juga ada kepedulian untuk datang langsung ke para veteran? Ide awalnya memang saya suka sama sejarah Mbak. Dari kecil itu memang saya suka sekali foto-foto sejarah dan juga ide, dikasih tambah ide dari istri saya, khususnya pribadi yang selalu mendukung saya di balik layar selama ini. Lebih utama kan kalau pelaku sejarah, ini karena mereka ini harus diangkat lah ceritanya. Dan juga foto-foto lawas ini saya kulit-kulit langsung dari Belanda. Ini dimulai tahun 2020 ya Mas Ruli ya, atas dorongan istri dan juga bersama teman lainnya, kemudian mulailah mencari artinya ya, veteran yang ada. Di mana pertama kali Mas mendapatkan informasi keberadaan para veteran? Karena mungkin saja arsipnya tidak lengkap seperti itu. Jadi awal mulanya memang tahun 2020 kebetulan di momentum Agustus, Agustusan. Itu kita awalnya suara dari media sosial Mbak. Dari media sosial, informasi masuk, kita cari informasinya di mana keberadaan beliau, kita terjun ke lapangan, lambat-laun kita ke kantor Kaming Fed dan LVRI. Akhirnya dapat akses alamat kita datang semuanya ke mereka ini. Kebetulan di Blitar hanya tersisa kurang lebih 50 veteran pejuang kemerdekaan. Tinggal itu Mbak. 50 veteran kemerdekaan yang pasti usianya sudah lanjut, apakah semuanya sudah tersentuh atau sudah berhasil ditemui Mas Ruli? Belum Mbak, saya baru menemui sekitar 25 veteran di Blitar. Seperti apa kondisinya saat ini Mas? Ya bermacam-macam sih Mbak. Untuk memang veteran ini masih terjamin ya kalau untuk di Blitar selama sepantauan saya. Memang ada beberapa itu masih ya tahu sendirilah kondisi veteran di negara kita seperti apa. Nah ini harus diangkat Mbak. Mereka ini harus dimuliakan. Karena tanpa mereka kita tidak akan bisa merasakan kemerdekaan. Betul sekali. Kita tidak boleh melupakan sejarah. Nah artinya kesulitan yang kemudian dihadapi, tadi Mas menyatakan mengumpulkan ada 50 database veteran yang ada di Blitar saja, itu perlu proses. Apa saja tantangan yang kemudian dihadapi pengumpulan data-data veteran ini dan juga arsip-arsip yang ada di media sosial, saya lihat itu sudah cukup banyak. Seperti apa? Tantangannya untuk ke veteran memang kita hanya diberikan alamat yang tidak lengkap. Jadi di sini susahnya kita harus mencari kekelosok-kelosok. Kita tanya ke kuramil, ke kelurahan, itu saya terjun langsung. Dari sama teman-teman, sama istri saya sendiri juga, itu kita terjun. Kalau untuk ke veteran ya, itu tantangannya seperti itu. Jadi tidak lengkap ya, kita harus eksplor lah ke lokasi-lokasi daerah yang ditempati veteran. Seperti itu ya, Mbak. Kalau untuk foto-foto lawa selama ini saya sejak 2016 tidak ada halangan, kerintangan. Karena saya sendiri sudah meminta izin dari pihak sana dan akhirnya diberikan. Sebagai, saya juga bilang kalau saya ini pecinta sejarah, yang nanti foto-foto ini akan saya share ke media sosial dan saya bagikan ke generasi-generasi yang ada di Indonesia. Dan akhirnya itu prosesnya kurang lebih sekitar 2 bulan dan 3 bulan, Mbak. Itu perizinannya kepada siapa, Mas? Jadi artinya untuk bertemu dengan veteran baru 2020, tapi untuk media sosial, ini saya baru follow nih, album sejarah, ini sudah dari 2016 begitu ya? Kumpulan foto-fotonya. Kumpulan foto-foto sejak 2016, kalau untuk ke veteran 2020 gitu, Mbak. Foto-foto ini diperoleh biasanya dari mana? Apakah memang nanti diposting bahwa Anda menerima foto-foto bersejarah atau Anda khusus mencarinya ke pihak-pihak yang berwenang? Saya memang mencari di website-website Arsip Belanda, kayak gitu, Mbak. Jadi di Belanda itu terbuka ya, untuk foto-foto lawai situ mereka sangat terbuka, open lah. Nah ini saya manfaatkan untuk saya ambil, saya izin, saya bagikan untuk semua orang, generasi kita, bangsa kita, Indonesia. Seperti itu, Mbak. Jadi banyak didapatkan juga dari Arsip Nasional yang ada di Belanda seperti itu. Kalau untuk di dalam negeri sendiri, bagaimana prosesnya, Mas? Saya belum pernah mencoba, tapi pernah mencoba menghubungi salah satu, mungkin yang kerja di sana ya, Mbak, ini. Itu saya agak-agak susah untuk ke Arsip Nasional, rendah lah. Jadi belum terbuka aksesnya untuk mendapatkan. Tapi ada cerita sendiri nggak, Mas? Dari foto-foto yang sudah dikumpulkan di media sosial ini, mungkin ada yang justru baru dipublis di akut media sosial Anda? Ya, seperti contohnya 12 foto peristiwa proklamasi itu sudah saya dapatkan sejak tahun 2016. Yang dimana tersimpan baik di Kerajaan Belanda itu saya akses, saya dapat izin. Dan akhirnya saya dapatkan di tahun 2016, baru saya sel tahun 2017. Banyak sekali manfaat yang saya proles membantu, termasuk membantu keluarga Marsikal Madia, tokoh Auri yang melakukan serangan 27 Juli. Itu keluarga tidak memiliki foto di saat peristiwa agresi militer Belanda 2, dan saya memilikinya. Akhirnya mereka meminta untuk foto ini untuk mereka, untuk keluarga ya. Dan salah satunya manfaatnya seperti belum, Mbak. Anda mendapatkan foto-foto ini gratis atau ada yang juga menawarkan untuk dibayar seperti itu? Untuk selama ini gratis. Kalau bayarnya mungkin bayar kota aja sih, Mbak. Karena memang ada yang berbayar, tapi saya diizinkan untuk yang free-nya saja. Memang untuk yang berbayar ini lebih eksklusif, seperti itu. Jadi Mas ambil yang gratis saja seperti itu. Ini kan postingannya itu bentukannya berapa lama sekali, Mas, biasanya? Rutinkah diposting untuk foto-foto terbaru? Atau menunggu memang kalau misalnya ada foto-foto yang terbaru dari foto sejarah ini? Saya rutinnya mungkin seminggu tiga kalian, atau bahkan dua minggu dua kalian, Mbak. Karena foto-foto ini dalam keterangan Belanda itu tidak lengkap. Jadi saya tidak asal foto, tidak asal share. Itu saya terhenti dulu. Jadi saya terjemahkan dulu, saya terhenti dulu. Ini memang benar atau tidak, kalau sudah cocok, baru saya posting, saya share. Jadi saya tidak mau sembarangan. Jadi Anda juga melihat ini bukti sejarah di tahun berapa? Di cross-check lagi, ada pihak lain yang ikut membantu, Mas Ruli? Untuk selama ini, saya sendiri, Mbak. Selama ini sendiri? Tidak ada bantuan dari mungkin pemerintah Indonesia? Dalam hal ini mungkin dari Arsip Nasional? Masih belum, Mbak. Masih belum, ya? Terakhir, Mas Ruli. Seperti apa tanggapan anak-anak muda sejauh ini dengan konten sejarah yang diunggah oleh Mas Ruli dan juga rekan-rekan di media sosial? Untuk generasi saat ini, memang kalau untuk saya lihat, memang sebenarnya antusias terhadap sejarah. Terutama untuk sejarah perjuangan ini harus saya angkat. Banyak sekali generasi kita itu yang masih tanda tanya. Dalam putih masih tanda tanya, tidak mengetahui sejarah perjuangan. Nah, ini yang saya angkat, semoga generasi kita dari asri, dari album sejarah Indonesia, mereka lebih mengenal dan menghargai jasa para pahlawan bangsa. Karena, terutama untuk veteran yang masih ada di sekitar kita, itu harus kita muliakan mereka. Karena tanpa mereka, kita tidak akan bisa merangkakan kemerdekaan bangsa ini. Baik, Mas Ruli, terakhir sekali. Kemana, mungkin kalau ada pemirsa Kompas TV yang ingin follow di media sosial, mungkin bisa disebutkan? Yang pertama, asri album sejarah Indonesia hanya memiliki tiga media sosial, yaitu Youtube, Instagram, dan Facebook. Semuanya namanya sama, album sejarah Indonesia. Ad album sejarah Indonesia, seperti itu ya. Mengenalkan sejarah Indonesia kepada generasi muda. Terima kasih, Mas Ruli Agasi, Ketua Kelompok Album Sejarah Indonesia atau ASRI, sudah bergabung di Kompas Malam dan semoga semakin sukses mendapatkan foto-foto sejarah Indonesia.